Sistem roket artileri mobilitas tinggi atau HIMARS yang dipasok Amerika Serikat untuk militer Ukraina dilaporkan telah melewaskan beberapa elit pasukan Rusia. Sedangkan HIMARS tersebut dilayangkan pasukan Ukraina seusah permintaan senjata cangkih yang dimintakif ditanggapi oleh Amerika Serikat. Sejak dikirimkannya HIMARS ke Ukraina, pasukan elit Putin dilaporkan sudah menjadi korban. Dikutip dari Newsweek, sejak adanya senjata cangkih tersebut, beberapa serangan yang dikaitkan dengan HIMARS Amerika Serikat telah dilaporkan terjadi di daerah-daerah Ukraina yang dikuasai pasukan Rusia. Beberapa diantaranya diklaim telah melewaskan personil militer Rusia berpangkat tinggi. Di antaranya, yang pertama adalah Kolonel Andrei Vasiliev, komandan elit pasukan terjun Payong. Pada 27 Juni, Angkatan Bersenjata Ukraina mengklaim serangan HIMARS dari pasukannya telah membuat perwira tinggi ke-56 yang terbunuh selama peran. Kematian Vasiliev karena serangan HIMARS Ukraina sedianya tidak bisa dikonfirmasi lebih pasti. Namun, ada kemungkinan Vasiliev terbunuh oleh senjata presisi tinggi yang disediakan oleh Amerika Serikat di wilayah Donbass. Yang kedua adalah Letnan Kolonel Maxim Potiamin, pilot tempur. Pada 8 Juli, dilaporkan ada kematian tiga elit Rusia karena serangan HIMARS. Satu di antara korban adalah Letnan Kolonel Maxim Potiamin, ayahnya Alexei Potiamin, mengonfirmasi bahwa putranya tewas oleh serangan HIMARS. Sang ayah menyebut bahwa mobil yang ditumpangi putranya dihantam rudal dari HIMARS di Donetsk pada 8 Juli. Yang ketiga adalah Kolonel Anatoly Stashukovic, seorang pilot tempur Rusia. Pilot tempur Rusia yang juga dilaporkan tewas di hari yang sama pada 8 Juli 2022. Yang dikabarkan tewas dalam serangan yang sama dengan Kolonel Maxim Potiamin. Keduanya dilaporkan merupakan pilot pesawat tempur yang ditempatkan di Krimens, wilayah Krasnodar. Pentinggi Rusia keempat adalah Letnan Kolonel Sergei Mikhailov, Komandan Batalion Motorist Rifle, yang juga dikabarkan tewas karena HIMARS. Letnan Kolonel Sergei Mikhailov, Komandan Batalion Motorist Rifle, juga tewas di Ukraina oleh serangan HIMARS. Namun, Kementerian Pertahanan Rusia belum mengonfirmasi kematiannya. Elit kelima adalah Mayor Jendral Artem Naspulin, Kepala Staff Korps Angkatan Darat ke-22 Rusia. Pada 12 Juli HIMARS, Ukraina dilaporkan kembali menyerang pasukan Putin di Noka ke Galkovka Kherson. Yang mana satu dari korbannya adalah Kepala Staff Korps Angkatan Darat ke-22 dari Angkatan Bersenjata Federasi Rusia, Mayor Jendral Artem. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di Tribun News. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!